Dan kaki saya angkat Nih Ya kan? Dia ngetir sendiri nih Nih kaki saya angkat Nih kaki saya angkat Selamat datang di channel DK8000 Kembali bersama Surya disini Hari ini saya akan membuat sebuah video pendek Mengenai salah satu fitur ya Bagaimana cara menggunakan Cruise Control Di mobil ya Soalnya sekarang Cruise Control itu pun Sudah ada di motor Nah supaya gak berpanjang-panjang kata lagi Kita langsung aja Prakteknya kebetulan mobilnya adalah Sebaru XV ya Jadi kurang lebih aja lah Nanti kalau mobil-mobil teman-teman yang lain berbeda Ya mungkin kurang lebih sama lah pengoperasiannya ya So Ayo kita coba Let's go Cruise Control Jadi Cruise Control itu adalah Salah satu fitur yang ada di mobil Yang fungsinya adalah Untuk meringankan kerja kaki kanan ya Biar tidak terus-terusan nginjek gas Biasanya fitur ini sih berguna Kalau lagi keluar kota sih biasanya ya Jadi Jadi pas jalan-jalan bebas hambatan Itu tinggal bikin Cruise Control Yaudah kaki kanan bisa istirahat Tapi tetap standby ya Gitu Jadi takut ada apa-apa Biar bisa langsung menginjak rem Ya Nah di Subaru XV ini Tombol Cruise Control-nya ada di sini Kalian bisa lihat Cruise Cruise Nah itu di sebelah kanannya itu ada juga tombol Untuk setting-nya Ya kan Untuk setting-nya Dan di bawahnya itu ada tombol cancel-nya Ya jadi cara penggunaannya Sebenarnya kita praktekin ya Ini teorinya dulu Jadi kecepatan 40 Minimal ya Minimal 40 km per jam 40 km per jam Kawan-kawan sudah bisa langsung mengaktifkan Cruise Control-nya Nah pertamanya aktifkan dulu tombol Cruise-nya Ya Nah ini Nanti akan tampil tulisan di sana Cruise Seperti itu Nah Nanti kalau sudah di angka minimal 40 km per jam Tombol yang ini Kawan-kawan tinggal bawa Geser ke bawah Klik set gitu Kalau ini saya set Saya pencet Tidak ada perubahan Ya karena Kecepatannya masih belum 40 km per jam Nah ini kayaknya di depan Nanti lagi Ada jalan agak panjang ya Mari kita coba ya Itu tombol Cruise-nya Sudah Sekarang tinggal kita cari Timing untuk 40 km per jam Lalu kita pencet set-nya Tuh Jalan yang agak kosong ya 40 Sudah 40 ya Lalu saya pencet set Nah Tuh Set Dan kaki saya langkat Nih Ya kan Dia ngetir sendiri nih Nih kaki saya angkat Nih kaki saya angkat Tapi mobil masih meluncur Nah Terus gimana cara Menonaktifkannya Gampang Tinggal pencet aja rem Nah Tulisan Cruise setnya disana Itu akan hilang Begitu dia hilang Artinya Teman-teman Sudah tidak dalam Mode Cruise control lagi Tapi itu Cruise-nya tetap aktif sana ya Tulisannya Jadi tinggal dipencet set Ini aja Tinggal dibawa ke bawah Set Udah Minimal 40 km per jam Setau saya Hampir semua mobil Sama kayaknya ya Mungkin kalau ada yang beda Bisa tulis di kolom komentar ya Oke demikian saja dulu Video Singkat banget Mengenai bagaimana Cara menggunakan Fitur cruise control Di mobil Ya di motor juga Logikanya pasti sama ya Kurang lebih kayak gitu Ya kan Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, komen, dan di subscribe Dekal 8000 Kita ketemu lagi di video mendatang Bye-bye Sub indo by broth3rmax